Halo guys, dan selamat datang kembali di F1Manager23 Di episode ketiga ini, aku mau bahas tentang staff Dan juga tentang development-developmentnya, kira-kira yang bagus mana Dan ya, staff itu termasuknya apa aja sih? Ada pembalap, reserve, dan juga staff belakang layar Jadi, para pembuat mobil, para race engineer, dan juga satu ini fitur terbaru di game ini Sporting Director yang ngurusin pit crew kalian So, without further ado, mari kita langsung bahas tentang staff Oke, staff, kali ini aku bahas dari yang belakang layar dulu guys ya Para pembuat mobil, para race engineer, dan juga Sporting Director Aku mulai dulu dari Technical Chief dan juga Head of Aerodynamics guys ya Ini, keduanya ini mempengaruhi kualitas mobil kalian nanti ketika didesain Kalau Technical Chief, dia itu ngefek di bagian part guys ya Ini chassis, front wing, dan lain-lain Dan di bagian development, ini adalah fitur baru juga di game F1Manager23 Kalian bisa pilih trainingnya, nanti aku jelasin juga di staff-staff lainnya Kita mulai dulu dari Technical Chief, di mana ini bener-bener nyesuaiin aja sama bagian Yang kalian pengen bagusin di mobil kalian Contoh di mobilku, di Aston, safe-safe kan Astonku ini Aku pengen maksimalin rear wing dan juga under floor So, yang aku ambil adalah downstream airflow Dan juga aku pengen bagusin side pod ya Karena di awalnya ini, di awal karir dan follows itu agak jelek di side pod Jadi, aku mau fokusin di side pod Nah, kalian silahkan sesuaiin sama mobil kalian Sesuaiin sama staff kalian juga, performa staff kalian Kalau misalnya ada yang jelek, kayak contoh side podku nih Kalian bisa lihat paling rendah di performance setting Ya, di fokusin aja Ntar selama satu musim, pasti bakalan naik Dan pastinya bakalan meningkatkan kualitas mobil kalian Nah, yang ngaruh ke development focus itu apa aja bang? Kalian bisa lihat di bawah, contribution Di contribution ini, bener-bener ngaruh dari team hub dan juga moral Nah, moral ini akan termengaruh ketika pembalap kalian balapan dan tabrakan Jadi, kalau pembalap kalian sering tabrakan Sering ganti part, sering rusak partnya Moralnya akan turun, ya jadinya jelek guys ya moralnya Nah, sementara itu kalau sebaliknya Kalau pembalap kalian balapannya rapih Nggak sering tabrakan Moralnya pasti akan tinggi-tinggi Dan juga bakalan berefek bagus ke development technical chief kalian Moving on ke head of aerodynamics Tadi kalau technical chief itu part mobilnya Kalau di bagian head of aerodynamics itu lebih ke atributnya Ke atribut downforce, ke cooling, DRS delta, drag direction, dan lain-lainnya Developmentnya sama Silahkan sesuaikan sama yang ingin kalian tingkatkan di head of aerodynamics Yang ada di tim kalian Kalau di timku adalah pengen aku bagusin di ground effect Biar bagus di bagian cornering, drag direction juga bagus gitu guys ya Jadi kembali lagi ini tergantung preferensi kalian Kontribusinya pun sama dari team hub Yang mana udah aku mention di episode pertama Salah satu fasilitas yang paling penting untuk di upgrade Dan juga moral-moralnya sama kayak si technical chief tadi ya Jadi semakin sering tabrakan, semakin sering crash Maka moralnya akan semakin turun Dan sebaliknya semakin rapih balapannya Moralnya akan bagus terus Lanjut ke race engineer, aku ambil contoh aja dari si Chris Ronin Ini race engineer ini ngefek di pre-practice dan setup kepada para pembalap kalian Jadi kan kalian bisa lihat ini ada pair drivernya Di awal musim waktu pertama ambil Aston Martin Ini Chris Ronin dan Fernando Alonso affinity yang masih jelek Yang mana bakalan berpengaruh ketika Fernando Alonso nyetap mobil di pre-practice Dan juga ketika praktis mencari race confidence gitu Jadi semakin bagus affinity pembalap dengan race engineer Maka akan semakin bagus pembalap ketika nyetap mobil Dan juga confidence-nya akan semakin ya nggak gampang merah ya Nggak gampang jelek di balapan Nah khusus buat race engineer Ini aku ada satu saran buat development focus Yaitu kalian full pilih driver comms Kenapa? Karena driver comms ini ngefek ke dua skill Feedback dan composure Composure ini ngefek ke race confidence untuk pembalap Feedback ini ngefek ke setup mobil Jadi ya you know lah ya Pasti bakalan berguna banget di pre-practice satu Dan juga di kualifikasi dan di balapan Kontribusinya masih sama kayak tadi Team hub dan juga moral yang tergantung sama performa driver mu sendiri And last but not least Kita gas ke sporting director Ini staff baru yang mana ngurusin pit crew Kalian bisa lihat ini guys ya Dan disini ratingnya ini mempengaruhi pit crew-pit crewnya Kalian bisa baca sendiri Dan di development focusnya aku ada dua saran Dua tips ya Untuk kalian silahkan pilih aja Bisa pilih drill planning atau industri standar Di industri standar sendiri ini ngefek ke aptitude dan proses Yang mana kalau kita bisa baca sendiri Proses itu ngefek ke seberapa capek Setiap weekendnya para pit crew ini Dan di aptitudenya itu ngefek ke potensial limit dari pit crew Nah kalau drill planning ini ngefek ke seberapa cepat pit stopnya Dan juga seberapa minimal kesalahan dari pit crew kalian So ini lumayan penting silahkan kalian pilih aja tersendiri Kalau aku-aku coba fokusin di industri standar dulu Nanti di musim selanjutnya baru aku coba fokus ke drill planning So pit crew juga termasuk staff Jadi mari kita buka dari bagian sporting director Atau kalian bisa klik aja di bawahnya sporting director Ini menu pit crew baru Kalian bisa lihat ada fatigue Ada perkiraan pit stop Dan juga gaji ini Gaji ini so far belum ada naik turunnya Belum ada indikasi naik turunnya Jadi gak usah dipikirin Kalian pikirin aja condition dan juga performance Kita buka development Dan ada jadwalnya ini guys ya Oke Schedule pit crew ku Di 7-7 Aston Martin ini adalah custom Custom itu lebih tepatnya adalah Dengan ya nama-nama sendiri Tapi kalian kalau misal bingung Males ngutang-ngatik sendiri Kalian gampang Tinggal taruh di Apa namanya Pakai presetnya aja Balance Mau pit stop error Mau pit stop time Or whatever you like Gitu guys ya Jadi ini efeknya fatigue reduction Sesuai namanya Enggak apa namanya Mengurangi Mengurangi kelalahan Terus kalau building itu Ngefek ketika Ganti part di garasi ini Berarti sangat ngefek Buat free practice Jadi gak bakalan makan waktu lama Untuk ganti part Pit stop time Waktu pit stop Dan juga pit stop error ini Mengurangi kesalahan ketika pit So Yang mau kalian lakukan Ketika ada di pit crew training Ini pasti akan di update Setiap bulannya Jadi kalian gak usah panik ya Setiap bulan Bakalan ada notifikasinya Ketika kalian udah masuk Bagian schedule Yang mau kalian lakukan adalah Pindah ke kumulatif Lalu kalian masuk ke hari pertama Setiap balapan Kalian bisa lihat Di sini Ini hari pertamanya Di hari Jumatnya Dan kalian bisa lihat Di bagian kanan Layar kalian Ini fatigue Jadi ketika di hari pertama Itu kalau bisa Fatigue nya Jangan sampai Di bawahnya Well rested Jangan sampai tired Kenapa? Karena bakalan ngefek Di chance of mistake Dan juga Pit stop time Itu bakalan krusial banget Yang kalian bisa lakukan adalah Ya lakukan seperti yang aku lakukan Dengan balance Ini kalian bisa lihat Di grand prix yang akan datang Di Dutch Dan juga Austria Well rested 21% Dan juga 23% Jadi masih oke Dan kalau kita lihat Ke race day Kalian bisa lihat Di sisi kanan Bawah layar kalian Ketika di race day Ini cuma sampai tired Chance of mistake nya Nambah 0,02 Yang di atas malah Ya I mean Nggak sebagus Waktu hari Jumat Karena pasti udah kecapean Jadi chance of mistake nya Nambah lumayan Nah Kalian bisa lihat Kali ini aku tambahin Satu hari Di hari Selasa Sebelum Dutch Grand Prix Untuk latihan Dan kalian bisa lihat Dengan kumulatif Kita bisa lihat Efeknya apa sih Bedanya tired Dan juga Wary Kalian bisa lihat Tired ini Di hari Jumat Dan Sabtu Tired cuma minus 0,02 Chance of mistake nya Jadi masih bagus lah 8% doang Tapi Ketika kita masuk ke Wary Di race day Kalian bisa lihat Chance of mistake nya Jadi 21% Sama kayak di Hungaria guys Balapan selanjutnya Eh sorry Hungaria Austria guys ya Di minggu selanjutnya Kalian bisa lihat Jadi 22% Dan Kalian ketika Nambah satu hari ini Atau setengah hari aja deh Itu bakalan ngefek Bukan cuma buat Akan datang guys ya Jadi Nggak cuma ngefek buat Belanda doang Tapi bakalan ngefek ke Minggu selanjutnya guys Ke Austria itu juga ngefek Kalian bisa lihat Di pojok kanan bawah Ini Kita masih tired Masih tired Dan juga Di Austria ini Kalian bisa lihat Panahnya itu Lebih rendah Daripada Ketika di GP Belanda Yang mana Pasti sangat menjelaskan Kenapa Waryness nya itu 21% Di Belanda Dan 22% Di Austria Jadi Perlu kalian ingat Ini sangat Hati-hati Maksimal tired Dan itulah Kenapa Tadi aku saranin Ketika Di hari Jumat Paling nggak Harus At least Well rested At least Well rested Nepet-nepet Dikit ke tired Nggak apa-apa Tapi jangan sampai Di bawah Tire And so Stuff dari Ya stuff gitu aja Ini kita confirm Nggak usah Nggak usah aku confirm guys Kalian harus confirm Kalau Abis ngutak-atik Jadwal Dan ini dia Stuff dari Yang ada di belakang layar Sudah cukup Oh ya Hampir lupa Ada dua Menu di bawah Ini guys ya Engineering team Dan juga Scouting team Engineering team ini Tergantung sama Design center kalian Jadi semakin bagus Semakin tinggi levelnya Semakin banyak Orang yang bisa kalian Taruh di team Engineering Dan ya Semakin banyak orang yang ada Di team engineering Akan semakin cepat Pembuatan Desain baru kalian Tentara di scouting team Ya ini Tim buat scouting doang Yang mana Ketika di episode pertama Kemarin Kalau belum nonton videonya Bisa mampir lewat Playlist di deskripsi Itu aku Taruh di Nggak 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 penting Penting banget Kenapa Karena dengan dua scout Aja itu udah Cukup Jadi at least Dua atau tiga deh Dua atau tiga scout Itu udah cukup Jadi kalian bisa lihat Scouting department Ku level satu Nggak ku upgrade Ku refurbish aja Karena upgrade Nya juga lumayan Jadi mendingan Uangnya ditaruh Buat upgrade Atau develop mobil Nah selanjutnya Pembalap Ini yang penting banget Karena pembalap ini Adalah orang yang Balap guys Real Orang yang balap Dan Perlu kalian ingat Ini Di F1 Major 23 Ini gamenya Jadi lebih kayak Real life guys Jadi Ya at least Di tim kalian Itu Komposisinya Minimal kayak Aston goal Atau kayak Aston real life deh Ada satu pembalap tua Yang kenceng Yang bisa Giving point Bisa Challenge buat podium Terus ada Pembalap muda Ya aslinya Landstroll kan Pembalap Utama tuh Tapi akhirnya Aku geser Karena I mean Stroll konsisten Oke konsisten Cuma Di akhir-akhir musim Consistently crashing Jadi Aku kasih Kesempatan buat Felipe Drugovic Yang mana Memiliki satu Pembalap muda Potensial itu Penting banget Biar ya Ada regenerasi Ada regenerasi Di tim kalian Oke Sekarang kita bahas Tentang rating Dari pembalap Rating ini Pembalap Dibagi jadi Tiga ya Pace Consistency Dan race Pembalap Mudah yang ada Di tim kalian Aku saranin Kalian cari Yang Pacenya bagus Pacenya tinggi Di atas 80 Preferably Dan ya Karena Pace ini Bakalan ngefek Satu di Of course Di race pace Dan juga Di kualifikasi Yang mana Kedua hal tersebut Itu penting banget Buat Ngambil duit Ngambil sponsor Dari Sponsor Yang ada di tim kalian Jadi Semakin kenceng Pembalap kalian Dikualifikasi Kalian bisa taruh Sponsor Lebih Ya target Yang lebih Dapat banyak uang Jadi Buat pembalap muda Bisa kalian Fokusin aja dulu Di base Nah setelah itu Baru Kalian bisa pilih Antara Bagusin ke Konsistensi Atau ke racecraft Karena Kalau misalnya Ada pembalap muda Yang bagus di base Ya pasti Akan ada salah satu Entah Konsistensinya Atau racecraftnya Yang ampas Jadi Kalau kita lihat Felipe Drugovic ini Racecraftnya Yang ampas Overtakingnya Jelek banget I mean Konsistensinya Medioker lah Oke lah ya Untuk ukuran rugi 74, 73, 76 Tapi racecraftnya ini Masih kurang banget Yang mana Mari kita lanjutkan Ke Development Nah di development Ini guys Kalian bisa lihat Development rate Rookie Ya Enggak rookie sih Pembalap-pembalap muda Itu rata-rata Development rate-nya High Yang mana XP-nya bakalan Dapat lebih banyak Setelah balapan Dan Development focus Yang ada Di sini Ini Bener-bener Nyesuain tadi Nyesuain sama Kebutuhan kalian Misal Pace-nya Si Drugovic sudah oke nih Jadi Aku fokusin dia Untuk fokus ke Wheel-to-wheel racing Jadi Wheel-to-wheel racing Itu kalian bisa lihat Ngefek ke Breaking Control Overtacking Dan Defending Breaking Ada di pace Control Ada di konsistensi Overtacking Dan Defending Nah ini Yang aku fokusin Di racecraft Kalian bisa pilih aja Bebas Bisa di short run Bisa pilih Race strategy Wet track Tapi kalau wet track ini Bapak Drugovic sudah gacor Jadi aku mencoba Menghindari Yang ada adaptability-nya Aku mencoba Menghindari yang ada Adaptability-nya Jadi aku fokusin Ke bagian Wheel-to-wheel Nah buat Kontribusinya Kalian bisa lihat Di bawahnya Race simulator Adalah part Dari fasilitas Yang penting juga Aku udah mention Di episode pertama Lalu affinity Dengan engineer Affinity dengan engineer Ini juga ngefek Ke development Pembalap kalian Jadi Dengan affinity Yang great Ini pasti Bakalan lebih gacor Apa namanya Upgrade Performance-nya Upgrade rating-nya Dan ya Taranku sih At least minimal Kalau kalian pilih Pembalap muda At least Jika sih 2 musim aja Karena di Satu musim ini Si Drugovic Development-nya udah gacor Asli ini udah 79 Kayaknya Di akhir musim Yang sekarang Ini di Di My Team Kan SF7 Karirku F1 Manager Live Ini kayaknya Bisa nyentuh 80 Di akhir musim Jadi stay tune aja Live-nya Dan juga moral Ini moral Seperti yang aku katakan Tadi ketika bahas Di staff Technical Director Blah-blah-blah Ini ngefek Dari Seberapa sering Pembalapnya crash Nah ini Belakangan ini Drugovic lagi sering crash nih Jadi ya Moralnya oke aja B aja gitu guys Kalau kita bandingin sama Alonso Dia lagi rapi Balapannya guys Jadi moralnya tinggi Jadi itu bakalan ngefek banget Nah Kalau udah ngomongin Alonso guys ya Kita bahas Pembalap yang tua Development focusnya Gimana bang Kalau membalap tua Kayaknya gak usah Dikasih development focus Kalian Bebas sih Bisa taruh di balance Bisa taruh di Salah satu ini Tapi Karena development Rate-nya low Ya Pasti Ketika kalian Fokus ini pun Pasti ntar di akhir musim Bakalan berkurang Ini Fernando Alonso aja Aslinya ini gak 8-9 Aslinya ratingnya itu 90 Tapi Setelah di musim pertama Akhir musim Dia ratingnya turun Dari 8-9 Dan Ya I think Dia udah mau Pensiun juga Jadi Kayaknya akan aku Tendang untuk Aku gantikan Dengan pembalap Yang lebih mudah dikit Yang masih bisa Improve Startnya guys Dan terakhir Aku mau mention Juga sedikit Reserve Reserve-nya ini Tempatku Lanceroll Tapi Oke-nya Harusnya Baiknya adalah Kalian pilih Pembalap yang Lebih mudah lagi Daripada Pembalap Yang ada di Tim utama kalian Jadi misalnya Felipe Umur 24 Alonso Umur 42 Kebalik juga ya Lanceroll Kalau bisa cari Pembalap yang umur 21-23 Tapi guys Jangan ambil Yang ada di F2 Kenapa? Karena Yang ada di F2 ini Juga lagi Istilahnya apa ya guys ya Istilahnya masih Develop gitu guys ya Ambil aja yang Free agent Kayak contoh loh Gun sergeant 23 77 Kalau kita lihat Di Development rate-nya Masih Ya I mean Oke lah ya Average oke Atau Misal kalian mau pilih Yang lebih mudah dikit Ini ada Alex Palau Tapi kalau kalian mau culik Yang ada di F2 pun Juga gak apa-apa sebenarnya Ketika ada di F2 F2 juga gak apa-apa Cuma Ya Kayaknya dia gak bakalan Bisa berlapan di F2 lagi Jadi Bakalan bener-bener Bergantung Sama Ya Race Simulator mu Jadi Kalau kalian lihat Race Simulator ku ini Level 3 nih Dan OTW level 4 Jadi Sorry 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 Level 4 OTW level 5 Jadi Kayaknya aku udah bisa Nyulik pembalap F2 aja Karena XP dari Race Simulator ini Udah cukup untuk Ya Nge-boost XP mereka Ketika mereka gak dikasih FP1 Dan ya Itu aja Buat episode ketiga Terima kasih banget Buat yang udah nonton Di episode selanjutnya Rencananya aku mau bahas Tentang Balapan Race Weekend Jadi Aku mau bahas Dari Free Practice dulu Free Practice dan Kuali Mungkin Setelah itu Aku juga mau bahas Race nya Karena di race ini Tips nya lumayan banyak Dan setelah itu juga Kayaknya aku bakalan Bikin rangkuman Tentang tips-tips yang Menurutku oke Buat Para pemain baru So stay tune Kalau kalian merasa Guide ini membantu Like and subscribe And bantu aku Ke berapa 5.000 subscriber Guys ya Thank you so much See you on the next episode Stay safe, stay healthy And stay racing See you on the next episode See you on the next episode See you on the next episode